Halo teman-teman, sebelum kita mulai ke videonya, disini gue mau kasih tau teman-teman Jadi teman-teman disini gue punya semacam komunitas build teman-teman Yang literally kita tuh saling belajar build dan saling sharing-saring tentang build teman-teman Kalau kalian ingin masuk komunitasnya itu, kalian bisa cek deskripsi di bawah Disitu ada link discordnya teman-teman, kalian bisa masuk disitu Lalu kita bisa kenalan disana dan disana juga ada member-member lain yang Tentunya bakalan seru-seru dan bakalan membantu kalian untuk nge-build teman-teman Nah, sekarang kita langsung saja teman-teman mulai videonya Selamat datang bersama gue di channel ini Dan di kesempatan kali ini, gue bakalan ngasih kalian tutorial world edit lagi teman-teman Dan ya tentu saja teman-teman, banyak banget request ke gue tentang mewarnanya terraform teman-teman Dan kali ini, di video ini, gue bakalan mengabulkan permintaan kalian teman-teman Karena teman-teman, di video ini gue bakalan bikin cara mewarnai terraform teman-teman Dan ya, gue bakalan bikin semacam terraform yang simpel Dan abis itu gue bakalan warnain terraform itu sesimpel mungkin Pokoknya supaya kalian mengerti gitu guys Jadi, karena ini menurut gue emang rada sedikit ribut guys Jadi kalian harus perhatiin seksama guys, supaya kalian nanti mengerti gitu oke Oke teman-teman, gue bakalan bikin terraformnya dulu Dan ya, kalian tinggal tunggu terraformnya selesai Abis itu kalian tinggal perhatikan cara mewarnainya Langsung saja mulai ke tutorialnya guys Di video-video sebelumnya guys, gue udah pernah ngejelasin kalian cara membuat semacam terraform gitu guys Dan kalian menggunakan membuat terraformnya itu Komannya harusnya kalian udah hafal teman-teman Karena di video-video sebelumnya udah gue sering jelasin gimana cara buatnya Ya, ternyata gak bisa pake ini guys Ternyata gak bisa pake kode id-nya, gak tau kenapa guys, suram guys Jadi disini gue bakalan bikin terraform lagi teman-teman Secara word edit maksudnya gitu Dan kalian nanti tinggal perhatiin aja guys gimana gue mewarnainya Nah, untuk kali ini gue bakalan bikin terraformnya dulu guys Sabar Nah, ini gue bakalan bikinnya itu simple aja guys kayak gini Dan abis itu kita bakalan semut guys, nge-semut yaitu 4 aja teman-teman Dan kita bakalan nge-semut dulu sebentar si terraformnya supaya jadi lebih rapih guys Karena kalau gak disemut itu suram banget gitu ya Jadi ya kita semut aja teman-teman, pelan-pelan sampai jadi teman-teman Dan di proses semut ini gue bakalan skip aja teman-teman videonya sampai nanti jadi terraformnya gitu Ya, dan ya udah gue skip aja teman-teman ya supaya kalian gak lama nunggunya gitu ya Oke Bentar ini gue bentar lagi udah mau selesai dan tinggal ujung-ujungnya aja guys Terus ini juga harus disemut juga supaya lebih cepat api gitu guys Karena untuk ini guys, untuk semut ini kita ngambilnya itu supaya rapih doang guys Supaya gak keliatan kaku banget kayak bentuk spiral gitu guys, bentuk belet gitu ya Nah, gue bakalan kayak gini Ini semut ini teman-teman, hukuman semut ini udah pernah gue jelasin di video sebelumnya gitu Jadi, kalian kalau misalkan gak tau tiba-tiba udah ke part sekarang Kalian bisa kayak semacam nonton video-video sebelumnya itu yang ada tutorial word editnya gitu guys Gue udah bikin semacam 3 part kalau gak salah Itu 3 part, terus yang ini teman-teman sama yang ini jadi 4 gitu ya guys Jadi, kalian kalau mau nonton video-video word edit gue lainnya itu bisa kalian cek teman-teman di deskripsi Atau di scroll aja teman-teman di channel youtube gue gitu ya guys Nah, jadi gue bakal bikinnya itu seperti ini guys Ini sangat simple teman-teman, terraformnya itu gak terlalu banyak dan gak terlalu neka-neka gitu guys Jadi, bikinnya itu sesimpel mungkin gue supaya kalian nanti paham juga guys Nah, ini udah cukup rapi menurut gue ya Karena ini gue bikinnya ini bakalan sesimpel mungkin guys Gak bakal ribet-ribet gitu guys Kalau ribet-ribet nanti pusing guys menonton gue agak seperti itu ya Suram juga kalau gitu Nah, oke kayak gini Dan ini anggap aja terraform teman-teman Anggap aja ini terraform Terus kita bakalan bagian kewarnanya guys Teman-teman, jadi sekarang kita bagian tinggal ke coloringnya teman-teman Karena disini gue terraformnya itu udah gue bikin Dan gue udah nyobain teman-teman banyak command yang ada di MCP ini Ternyata gak worth it semua teman-teman Gue gak tau kenapa teman-teman worth edit MCP ini sebenernya rada suram guys sumpah guys Karena emang susah banget guys untuk ini teman-teman Jadi, sebenernya gue rekomendasi ini teman-teman ke kalian semua Kalau misalkan kalian ingin pakai worth edit itu mending pakai worth edit server aja teman-teman Karena kalau edit ini suram guys sumpah guys Nah, sekarang kita bagian ke coloringnya guys Jadi, gue disini bakalan menggunakan block mouse block teman-teman Nah, gue bakalan menggunakan mouse block untuk mengubah si batunya Jadi, seperti ini guys Disini kalian memiliki 2 apa ya Maksudnya 2 ini teman-teman 2 tools Kalian kalau misalkan pengen punya tools ini kalian tinggal titik 2 kit aja teman-teman Dan kalian bakalan menemukan atau mendapatkan yang namanya tool-tools seperti ini Kalian kayak patent ticker, copy, cut dan juga yang lainnya Dan abis itu kalian tinggal ini teman-teman Misalkan kita pengen ganti batu teman-teman ingin mengganti batu ini untuk di coloring teman-teman Kalian tinggal jongkok aja teman-teman Jongkok aja lalu klik batu ini teman-teman Dan ya kita bakalan ganti batu ini dengan mouse block teman-teman Yaitu kita pilih ini teman-teman tools yang patent picker Habis itu kita jongkok dan kita klik mouse block ini teman-teman Nah, seperti itu Nah, habis itu teman-teman setelah 2 hal tersebut kalian lakukan Kalian kan ingin mengubah ini teman-teman si batu ini menjadi mouse block ya Dan habis itu kalian klik ini teman-teman Ngeklik si mouse picker dan patent picker tadi Habis itu sekarang kita bakalan pakai brush aja teman-teman langsung Jadi teman-teman kita bakalan pakai brush spear mouse block 3 Oke Kita bakalan pakai mouse block buat mewarnai si batunya Lalu kita tinggal tekan ke batunya teman-teman Dan ya akan berubah seperti ini guys Tadi teman-teman udah gue coba menjadi brush Tapi gak bisa teman-teman Gue juga gak tau kenapa teman-teman Bingung banget Jadi sekarang kita bakalan mewarnanya itu pakai mouse block teman-teman Literally mouse block yang worth it teman-teman Di versi worth edit ini Ini gue gak tau teman-teman worth edit guanya yang error apakah Atau guanya yang bingung makanya teman-teman Tapi jujur teman-teman emang emang Rada kurang banget ya untuk chord edit di mchip ini Buat coloring warna terraform seperti ini teman-teman Jadi ini sesimpel mungkin gue jelasin teman-teman Supaya kalian gak terlalu Apa ya namanya Gak terlalu polos teman-teman kalau bikin terraform Nah jadi Tadi itu Kalian tinggal itu aja teman-teman Tinggal mouse picker sama picker doang Dan abis itu kalian tinggal ke titik dua brush Dan juga Ini teman-teman klik komen Yang ini teman-teman yang brush itu ya Terus kalian tinggal Pakai mouse block ini Buat mewarnanya terraform ya teman-teman Lalu jadilah seperti ini guys Nah Setelah seperti ini Kalian tinggal Mewarnanya aja guys gitu guys Kayak yaudah gitu ya kan Di atas-atas yang gini Kayak gini Kayak gini gitu guys Nah nanti kalian bisa Mungkin kalian bisa eksperimen lagi teman-teman Nanti di word kalian Kalian menggunakan dirt Atau menggunakan Yang lainnya teman-teman Seperti itu ya Kalian bisa Apa ya itu Nyaman itu Eksperimen lagi nanti Selanjutnya gitu guys Terus Disini gue bakalan nyobain teman-teman Pakai dirt Apakah bisa atau enggak nih ya Kalian lihat teman-teman Gue bakalan pakai dirt Jadi gue bakalan Geganti mouse block ini Dengan dirt ya oke Kita bakalan ulan guys Mask picker Disini gue bakalan Ngeganti blok batu Dengan cara jongkok Dan kita udah ngeganti Blok batu ini Kita bakalan ngeganti blok batu ini Dengan dirt teman-teman Jongkok lagi dan click Oke Dan jangan lupa Kita disini pakai Pattern picker buat ngegantinya Abis itu kita Bakalan Titik 2 Brush Spear Dirt Dan 3 Karena kita bakalan ngeganti Stone jadi dirt oke Dan kita disini komannya udah bisa Apakah bisa teman-teman Dan yang Nah bisa Ternyata bisa guys Ternyata bisa guys Jadi teman-teman Untuk dirt sama mouse block itu bisa ya gitu guys Dan ini terraformnya itu sangat simple teman-teman Jadi kalian tinggal nambahin mouse block dan juga dirt di atas dan bawah Lalu hasilnya itu bakalan jadi seperti ini guys Nah seperti itu Terus kalian tinggal warnain sampai kelar gitu teman-teman Dan Ya Dan jadilah terraform simple untuk Apa ya untuk Mungkin eksperimen kalian ya Kalian bisa apa ya namanya itu bisa Kayak semacam Menginovasikan teman-teman Command-comman seperti ini Supaya terraform kalian bagus Dan disini gue Cuman ngasih kalian semacam Polanya ada teman-teman Atau konsepnya aja seperti ini Buatnya itu seperti itu Dan commandnya itu seperti itu Seperti itu guys Sisanya itu sebenarnya bukan Apa ya Bukan kalian harus Ngeliat tutorial yang bagus banget gitu Supaya bisa kalian improve Bukan gitu guys Tapi itu sesuai sama Inovasi kalian guys gitu guys Sesuai sama latihan kalian guys Semakin kalian banyak latihan Itu semakin Kalian bisa gitu kan Semakin kalian bagus Nanti buildnya Bagus bikin terraformnya Dan yang lainnya gitu teman-teman Nggak terkecuali teman-teman Kalian harus terus-terusan Lihat tutorial Tapi nggak ada praktiknya Itu sama aja Boong guys Jadi disisi lain Kalian lihat tutorial seperti ini guys Kalian juga harus banyak latihan Seperti itu guys Supaya apa Supaya kalian Bener-bener bisa Ini nih guys Bisa berkembang Buildnya gitu guys Seperti itu guys Nah jadi teman-teman Kayak gitu teman-teman Untuk video kali ini Untuk tutorial coloring kali ini Kalian tinggal Ini teman-teman Menggunakan Max Speaker Dan Pattern Picker ini Ingat teman-teman Max Speaker ini adalah Tools Untuk mengubah Ini teman-teman Untuk mengubah Atau menandai Blok yang bakal kalian ubah Yaitu batu ya Nah Batu ini yang bakal kita ubah Lalu kita ganti tools Menjadi Pattern Picker Pattern Picker ini Blok apa yang kita inginkan Setelah kita mengubah Batunya teman-teman Yaitu kita bakal Mengubah ke Misalkan ke Ini ke Apa ya Ke dirt teman-teman Lalu Ya kalian tinggal Klik titik 2 Berospear dirt gitu teman-teman Habis itu tinggal kalian Tempelin ke batu gini Lalu jadilah Seperti itu guys Nah teman-teman Itu konsep dasarnya Dan ini adalah Semacam polanya Seperti itu guys Soalnya Semua builder pro Semua profesional juga Dimulanya dari Seperti ini Seperti itu ya Dan Ya teman-teman Kita bakalan Akhirin saja videonya guys Oke teman-teman Sekian dari video saya Jangan lupa Selamat Jangan lupa Dan jangan lupa Untuk Terus Belajar Karena apa Karena belajar itu penting Oke teman-teman Selamat jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Selamat menikmati